Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad meninjau kegiatan Sekolah Perempuan Angkatan 2021 di Gedung Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB Provinsi Kopri. Seperti apa suasananya? Kami hadirkan informasinya untuk Anda. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau memasarkan hasil beragam karya dari ratusan perempuan yang dihimpun di dalam Sekolah Perempuan Raja Saleh Provinsi Kepri, Angkatan 2021. Dalam kegiatan itu, hadir Gubernur Kepulauan Riau didampingi penjabat Sekda Provinsi Kepri. Dalam momen itu diselaraskan dengan penandatanganan kerjasama DP3AKB dengan Disperindak, Dinas Koperasi, UMKM, hingga BKMT Provinsi Kepri. Dalam sambutannya, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad sangat mengapresiasi adanya kegiatan ini. Ia menilai bahwa faktor kekerasan terhadap perempuan dan anak didasari oleh lemahnya sektor perekonomian keluarga. Sehingga pelatihan ini diakini dapat mendorong kemandiran ekonomi dalam menopang kehidupan keluarga. Masih Kabupaten Riau 1 miliar waktu itu waktu meretak, kita kasih modal ya Pak Kepulauan Riau, tapi modal kemana, pindunya kemana, tak boleh. Nah sekarang sudah terkoordinasi, betul-betul, pemberdayaan perempuan bisa lidernya. Karena tadi mengatasi persoalan ekonomi, mungkin kita mengatasi sebagian persoalan kejelasan terhadap perempuan dan anak didatang. Ansar berpesan agar berkesinambungan. Mantan legislator DPR RI ini menyarankan agar Dinas Pemberdayaan Perempuan berkoordinasi dengan seluruh OPD, agar karya yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi bagi peserta dan dampak promosi UMKM bagi masyarakat secara luas. Sementara itu, Misni, Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Dalduk, dan KB Provinsi Kepri, menyebut bahwa kegiatan ini sudah berlangsung sejak 2019 lalu, di mana ia mengatakan total peserta yang aktif mengikuti pelatihan ini kurang lebih sebanyak 108 orang. Inkubasi bisnis ini, Misni mengklaim, sudah pun melibatkan lintas OPD, diantaranya Disperindak dan Dinas Kooperasi UMKM, guna membuka akses bagi para peserta dalam mengakses program-program yang dimiliki lintas OPD, khususnya pemasaran dan pemberdayaan UMKM. Selain kerjasama dengan kedua OPD, Misni juga menyampaikan Sekolah Perempuan Raja Saleh, Dinas Pemberdayaan Perempuan itu juga menggandeng BKMT Provinsi Kepri. Misni percaya bahwa kehadiran BKMT Provinsi Kepri nantinya akan menjadi garda terdepan di lingkup terkecil dalam mensosialisasikan melalui dakwah untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penandatanganan kesepakatan bersama antara BKMT Provinsi Kepri 2 KB dengan 2 OPD Perdagangan dan Koperasi UMKM. Kita memiliki kegiatan inkubasi bisnis. Ini adalah peserta UMKM perempuan yang sampai dengan saat ini sudah 108. Jadi kita ingin OPD-OPD seperti perintah UMKM juga mengintervensi atau kita bekerjasama dengan OPD ini agar peserta-peserta ini tadi bisa mengakses kegiatan atau program yang ada di OPD tersebut. Nah, kaitannya dengan kesepakatan bersama kita dengan BKMT mengingat bahwa kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini kan disebabkan banyak faktor. Nah, oleh karena itu kita melihat bahwa BKMT ini adalah organisasi... Sebelum meninggalkan lokasi kegiatan, Ansar Ahmad didampingi Dewi Kumalasari dan beberapa pejabat lainnya meninjau proses pengerjaan dan hasil produk berupa tanja, aneka kue tradisional, hingga aneka kerajinan tangan kreasi lainnya yang dipajang. Alfon Sius melaporkan dari Tanjung Pinang Terima kasih.